Intro Kasus video sure yang menyeret nama artis cantik Gisela Anastasia terus menggulirkan babak baru. Usai pihak kepolisian menetapkan Gisela atau GA dan Michael Yukino Wodefretes atau MYD sebagai tersangka. Polisi juga memastikan proses hukum keduanya terus berlanjut dengan terus melengkapi berkas perkara. Meski Gisela dan Nobu tidak ditahan namun pihak kepolisian tetap mewajibkan keduanya untuk wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada Kamis 28 Januari 2021 Gisela akhirnya kembali mendatangi Polda Metro Jaya pasca selama hampir sepekan absen lantaran tengah menjalani isolasi mandiri di rumah. Sementara itu Michael Yukino Wodefretes pun kali ini menjalani wajib lapor tanpa didampingi kuasa hukumnya. Dan seperti inilah tanggapan Gisela dan Michael Yukino Wodefretes usai menjalani wajib lapor. Bisa tanggapan Gisela dan Michael Yukio Wodefretes usai menjalani wajib lapor. Bisa tanggapan Gisela Wodefretes usai menjalani wajib laporan. Bisa tanggapan Gisela dan Michael Yukino Wodefretes usai menjalani wajib laporan. Nah, saya ambil laporan. Sehat di sini. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Yuk. Boleh lewat, permisi. Bisa ya. Boleh lewat dulu, makas ya. Seperti biasa ya. Thank you. Agenda hari ini wajib lapor Intinya wajib lapor Setelah klien kami Kemarin melaksanakan isolasi mandiri Hari ini sudah Mendatangi Bersama tim kita untuk wajib lapor Sekarang aku solusi mandiri Sebenarnya Beberapa hari terus memastikan Untuk misi alat kesekian kali Bahwa emang negatif baru Keluar Karena kan Dimanapun tetap Karena musimnya lagi begini ya Jadi mereka ini banget kok Support banget untuk masalah kesehatan Sangat concern juga Hari ini yang ketujuh kali Pemeriksaan masih seperti biasa Berjalan Proses masih seperti biasa Seperti kemarin kemarin Enggak juga sih Yang pasti saya jalani aja Karena kewajibannya memang begitu ya Saya jalani aja Sementara itu Polisi terus berupaya melengkapi berkas perkara Gisel Danobu Bahkan menurut Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombespol Yusri Yunus Dalam waktu dekat Tim penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya Akan bersiap melakukan olah tempat kejadian perkara Atau TKP Di sebuah hotel di kota Medan Yang pada tahun 2017 lalu Diduga menjadi lokasi pembuatan video asusila tersebut Namun Gisel dan Michael Yukinobu de Freitas sendiri Mengaku belum diinformasikan Mengenai rencana olah TKP tersebut Walaupun begitu Baik Gisel maupun Nobu Siap mengikuti prosedur hukum Jika keduanya diminta hadir Dalam olah TKP nanti Lantas benarkah Jelang olah TKP Gisel dan Nobu Masih belum bisa membuka komunikasi Dan seperti inilah pengakuan Nobu Tentang kapan terakhir kali Berkomunikasi dengan Gisel Ya kan olah TKP kesana mbak Masih kita lengkapi saksi-saksi yang lain Kemarin sudah saya sampaikan Dua tersangka Yang jadi tersangka masih penyebarkan Untuk diberkasnya Sudari GA dan juga MYD ini Itu dijadikan saksi juga Kemudian ada beberapa saksi ahli Ya Itu yang kita lengkapi Dan nanti kita gelarkan Karena kurang Sehingga nanti pada saat kita Menyerahkan ke JPU Untuk tahap 1 Biar sudah bisa lengkap Tidak ada balik balik Makanya kita lengkapi dulu Semuanya sambil berlahan jalan ini Kasus tetap berjalan Termasuk yang dua tersangka yang masif Ya Kami sudah menyerahkan Kami masih menunggu Menunggu dari hasil Jaksa bertumbung sini Apakah sudah lengkap atau belum Karena kemarin kan Waktu tahap pertama sudah diserahkan Masih ada kekurangan Sekarang ini sudah kita serahkan lagi Sesuai permintaan dari Jaksa bertumbung Kita menunggu Mudah-mudahan bisa P21 Untuk yang dua tersangka Yang masih menyebarkan Untuk yang masalah GA sama MYD Kita masih melengkapi semua nanti Kalau sudah lengkap Kita akan kiri tahap Kabarnya kan juga akan ada olah TKP Dirimu sendiri seperti apa Gak apa-apa Kita mah Sesuai prosedurnya aja Yang mesti gimana Kita ngikut aja Jadi Memang kita hormatin aja Mesti wajib lapor Ya lapor Nanti ada kabar apa lagi Mesti ngapain ya Kita akan Ikutin proses hukum Yang ada aja Itu akan diinformasikan kepada kita Tadi ada sempur bahasa itu juga Belum Belum Tadi intinya tadi cuma Tanda tangan Wajib lapor Menjelaskan bahwa Minggu lalu itu Klien kami Melaksanakan Isolasi mendiri Itu aja Kalau untuk olah TKP Saya kurang tahu ya Tapi yang pasti Saya serahkan ke pihak berwajib Kalau memang saya harus ikut Ya Saya akan ikut Kalau untuk saya Belum ya Belum Ya akan ikut Kalau memang diminta ikut Seperti yang tadi saya bilang Ya ikhlas Jalani proses itu Yang ada Kalau untuk Masa dari Gisel Nggak ada obrolan Sama sekali Karena memang kita Sendiri-sendiri Pernah barengan kita Karena memang Nggak ada komunikasi Nggak ada obrolan Apapun Sudah lama sih Sudah lama banget Lama banget pokoknya Tahun 2019 Karena memang Nggak ada urusan juga ya Jadi ya Memang stop Kita nggak ada komunikasi Kalau saling support Tetap lah Mungkin sebagai teman Pasti bakal saling support Kasus video panas 19 detik Yang sempat viral Dan menghebohkan Jagat hiburan tanah air itu Tidak hanya berdampak Pada psikis Michael Yukinobu De Vretes Dan Gisel Nama bayi keduanya pun Ikut tercoreng Atas perbuatan Yang tak terpuji itu Meski keduanya telah Mengakui perbuatan Dan mengutarakan Permintaan maaf Kepada seluruh Masyarakat Indonesia Namun Resiko yang harus Mereka terima pun Tak kecil Oleh sebab itu Nobu mengaku Nobu mengaku Tak lelah memperbaiki Nama baiknya Dengan cara Mengikuti proses hukum Yang berjalan Dan Memperbaiki sikap Dan perilaku Agar lebih baik lagi Ajaran yang pasti Tidak ada juga Tidak ada juga Rasa kebanggaan juga Sama sekali Berdoa pada Tuhan Selalu berusaha Tampilkan yang Benar-benar memang Sisi saya yang baik Ke semua teman-teman Mungkin melalui Instagram Mungkin atau media apapun Saya akan berusaha untuk Menjadi lebih baik Kalau dari keluarga Mami papi selalu support dari jauh Melalui doa dan telpon Kan yang pasti Saya cuma Berusaha Melakukan Perilaku yang lebih baik Kalau untuk Penilaian Saya serahkan ke Masyarakat Semua ya Masyarakat Indonesia